Hai Sobat Konstruksi Jakpro bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, memantau pembangunan sirkuit Formula E. Dikatakan saat ini, progres pembangunan lintasan telah mencapai 52% dan akan dibuat menjadi sirkuit bertipe permanen. Konstruksi sirkuit internasional Formula E Jakarta telah mencapai 52% pengerjaannya dan akan dibuat permanen sehingga bisa digunakan untuk berbagai ajang balapan tingkat nasional maupun internasional setelah penyelenggaraan balap mobil Formula E pada 4 Juni 2022 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa ada kenaikan anggaran 50,15 miliar rupiah menjadi 60 miliar rupiah karena sirkuit akan dibuat permanen. Jika dibuat lebih baik, nantinya sirkuit ini bisa dipakai untuk kegiatan otomotif lainnya hingga beberapa tahun ke depan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, juga mengatakan bahwa ia optimis dan percaya pada Jakpro dan Jakon untuk kualitas sirkuit Formula E Jakarta ini. Pembangunan Jakarta Internasional Aprik Sirkuit untuk Formula E ini adalah selama 54 hari di mana telah dikerjakan sejak 3 Februari 2022 lalu dan ditargetkan rampung tanggal 28 Maret 2022 mendatang. Dibangun oleh PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama atau Jakon yang melibatkan 565 pekerja, 120 alat berat dan dikerjakan selama 24 jam penuh dalam sehari. Ada 5 zona di sirkuit ini dan yang paling berat ada di zona 5 karena tanahnya bekas rawa. Pemadatan tanahnya dilakukan dengan menggunakan bambu. Pekerjaan yang dilakukan hingga saat ini per 7 Maret 2022 adalah perkerasan lintasan, yaitu menguruk, memadatkan tanah, pengaspalan, pembuatan saluran drainase, dan pembangunan pet dog. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam Konstruksi